Sementara itu, Saudara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menggelar operasi gabungan sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Kediri. Dalam razia tersebut, petugas memeriksa kelengkapan surat dan dokumen kendaraan umum dan barang. Petugas juga mengukur ulang volume untuk memastikan sesuai dengan dokumen kendaraan. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kota Kediri, dan Satlantas Polres Kediri Kota menggelar operasi sadar keselamatan dan ketertiban di pintu masuk Kota Kediri. Sejumlah kendaraan, terutama jenis angkutan dan penumpang, diperiksa kelengkapan surat dan dokumen kendaraannya. Kelengkapan dokumen berupa surat tanda nomor kendaraan dan ujikir diperiksa oleh petugas. Mereka juga mengukur ulang volume kendaraan untuk memastikan volume sesuai dengan dokumen. Hasilnya, sejumlah kendaraan terpaksa ditilang karena volumenya melebihi batas izin yang dikeluarkan. Ujikir, sejumlah kendaraan juga sudah habis dan belum diperpanjang oleh pemiliknya. Operasi ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar keselamatan dan sadar akan ketertiban berlalu lintas. Pelanggaran berupa perubahan volume dan bentuk kendaraan mendominasi pelanggaran dalam operasi ini. Sejumlah kendaraan angkutan umum juga telah habis masa izin trayaknya, sehingga untuk sementara waktu dilarang beroperasi. Hari ini tadi mendapatkan ubah bentuk kendaraan yaitu mengenai masa 277 Undang-Undang 22 tahun 29 mengenai ubah bentuk kendaraan bentuk bak dari stesen ke bentuk bak seharusnya ada izin, memang dipersoakan izin. Pada maksimal memang ketertiban untuk kesadaran tertibur lintas. Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Kendaraan yang tidak sesuai dokumen berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur